Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengganti suatu bahasa pada game ya Jadi bahasanya ini bukan cuma bahasa voice-nya atau mungkin bahasa suaranya doang Tapi bahasa dari UI atau mungkin user interface-nya, pokoknya text-nya lah gitu ya Dan terkadang opsi untuk mengganti bahasa UI di game itu ada gitu, untuk di-config atau mungkin di-settings gitu Tapi kadang-kadang nggak ada juga dan kebetulan untuk saya gitu, untuk Persona 4 Golden yang mau saya mainin di Steam Ini nggak ada gitu untuk bahasa Jepang, saya pengen text-nya itu bahasa Jepang, bukan suaranya doang gitu yang bahasa Jepang Karena untuk voice-nya itu ada di setting dan sebenarnya untuk cara menggantinya gampang banget Kalian cukup tinggal klik kanan aja untuk gamenya gitu atau mungkin ya kalian right-click gitu ya Tinggal kalian klik kanan aja dan tinggal kalian klik yang properties ini Nah setelah di properties nanti kalian cukup ganti aja ke tab language atau mungkin bahasa Nah disini nanti akan ada tulisan select the language you wish to play this game in Nah disini saya mengganti ke bahasa Jepang atau ini tulisannya nihongo ya Kalau nggak salah ini tulisannya Tapi kalian juga bisa ganti ke traditional Chinese atau mungkin Korea Mungkin kalau kalian memang lagi belajar bahasa Korea Dan jujur saya ganti ke bahasa Jepang ya Bukan cuma suaranya doang, mungkin nanti suaranya juga saya akan ganti juga Karena pas saya ganti ke bahasa Jepang untuk tulisannya itu suaranya masih Inggris gitu Saya untuk belajar bahasa Jepang Dan jujur menurut saya lebih efektif sih daripada nonton film atau baca buku untuk saya ya Karena ya kalau di game kan bisa diulang-ulang gitu ya Ada suaranya juga apalagi mungkin untuk persona gitu ya Persona kadang-kadang ya walaupun nggak semua dialognya itu ada suaranya gitu Jadi kadang-kadang ada dialog yang ya cuma text doang gitu Nggak ada suaranya gitu Tapi ya nggak jadi masalah Dan ya jujur menurut saya sih ya lumayan banyak sih yang nggak ada suaranya Tapi ya nggak jadi masalah Karena ada beberapa juga bahkan lebih banyak gitu yang ada suaranya gitu Cuman ya yaudah lah gitu doang gitu untuk tutorialnya Mungkin kalau kalian mau belajar bahasa Jepang silahkan Mungkin kalian mau belajar Hiragana, Katakana sama Kanji gitu ya Itu disatuin dalam UI yang bahasa Jepang Kalau kalian mau belajar silahkan atau mungkin bahasa Korea mungkin silahkan Tapi untuk persona ini hanya ada bahasa Korea Tradisional Chinese sama Jepang Untuk Jepang ini ada audio gitu ya sama textnya Untuk yang Korea itu nggak ada voice-nya Untuk yang Cina juga nggak ada Untuk yang tradisional Chinese Tapi kalau kalian tahu ada cyberpunk Jadi itu cyberpunk banyak banget gitu Untuk language-nya ya Untuk bahasa dari voice-nya Saya kira cuma UI atau mungkin kayak cuma subtitle doang Ternyata nggak gitu semuanya itu ada gitu Walaupun nggak semua bahasa ya Indonesia nggak ada Atau mungkin bahasa Sunda nggak ada Bahasa Betawi nggak ada ya Dan ini jadi cukup segitu doang saya untuk video tutorialnya Mungkin lebih banyak ngobrolnya Dan tutorialnya hanya sedikit doang Cuma tinggal kalian klik kanan aja di gamenya Dan kalian klik properties gitu Tapi nggak semua game bisa gitu ya Di klik properties terus di language terus kalian ganti Contohnya untuk RE7 ya RE7 ini ada kalau nggak salah Tapi di gamenya pun ada gitu Untuk opsi bahasanya gitu Jadi nggak harus di properties-nya ini Kalian cukup tinggal ke settings aja Atau mungkin ada game yang nggak ada sama sekali gitu Jadi cuma English doang Kalian bisa cek aja untuk mungkin store page-nya Kalian bisa cari store page misalnya Kalian tinggal klik aja gamenya Kalian klik store page Dan disini nanti akan ada support-nya disini Language atau languages ya mungkin Atau mungkin ya bahasa-bahasa yang terksedia Disini nanti akan ada checklist-nya Ada interface, full audio, dan subtitles gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan teksu kacing Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!